Nah ini adalah buah picung yang sudah dirubus, sudah dicuci bersih dan mau dibuat oseng-oseng. Dan ini adalah cabai, tomat, bawang putih, bawang merah, irisan ketumbarnya. Dan ini adalah minyak yang sudah diperaskan. Nah ini caranya, masukkan dulu, cara membuat oseng-oseng dosis. Masukkan dulu bumbu, yang terjadi tomat, bawang putih, gabet, bumbu-bumbu. Tunggu beberapa saat. Ya, sekitar lima menit. Ini dua picung, semacam dua picung. Masukkan penyedap rasa masakor. Nah ini diaduk-aduk. Diaduk-aduk. Tunggu beberapa saat. Kasih gula sedikit setetapnya. Baru dituangin buah picungnya. Tunggu sampai masak sekitar. Kita berapa menit kira-kira. Setelah 15 menit, ini baru bisa masak dan menikmati. Terima kasih. Nama ini terus berez. Jadi menit kira-kira, menit kira-kira. Terima kasih.